USM TV Usm TV Selagi jaya Kita memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari Rektor Universitas Semarang. Kepada Bapak Andi Kreda Susila, SEMM, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Tiponegoro, Selaku Badan Penyelenggara Universitas Semarang, Prof. Raji Abdullah Kleb, S.H. beserta sekenap jajarannya. Yang saya hormati sekenap jajaran di Universitas Semarang, unit-unit, fakultas, dan semuanya saja, Sivitas Akademika Universitas Semarang. Pertama-tama, sebagai umat beriman, tidak kurang-kurangnya kita patut mengusahkan puji syukur, kehatilah Tuhan subhanahu wa ta'ala. Kita hingga saat ini sudah selalu diberikan nikmat sehat. Walaupun kita tahu saat ini kondisi tidak hanya di Indonesia, khususnya di Semarang, tetapi di seluruh dunia kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, salah satunya tentu saja Kota Semarang dalam beraktifitas ini akan berimbas pada berbagai hal, berbagai bidang. Oleh karena itu, kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Semarang sudah menerapkan PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, dan sekarang sedang bersiap-siap untuk menghadapi a new normal. Bu Ita, perlu kami sampaikan, kami dari Universitas Semarang selalu mengikuti arahan, panduan, acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang untuk menghadapi kondisi seperti ini. Kami di dalam perkuliahan juga melaksanakan kuliah daring, karena beberapa waktu yang lalu sudah dimunculkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian, bahwasannya tahun ajaran akan dimulai September, tetapi kuliah, bukan hanya kuliah, sekolah pun juga daring, sehingga kemungkinan kami akan mengikuti juga untuk kuliah itu daring sampai akhir tahun 2020, tergantung nanti dengan situasi dan kondisi yang tentu saja akan diputuskan oleh BNPB dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Nah, yang terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar, tidak hanya perkuliahan, tetapi juga ada praktik kemada magang, dan kemudian KKN, mungkin perlu kami laporkan ke Guita, kalau selama ini kami KKN selalu berdampingan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Semarang, saat ini program kami adalah Back to Village. Jadi mahasiswa peserta KKN, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur Jawa Tengah, Jogo Tonggo, oleh karena itu peserta KKN kami optimalkan untuk di wilayah masing-masing, ada apa yang bisa dibantu di sana di wilayah masing-masing, baik itu dari sisi terkait dengan kesehatan, kegiatan aktivitas, dan lain sebagainya, itu kami harapkan, kami menerjunkan mahasiswa untuk bisa membantu pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi kondisi seperti ini. Memang kalau kita melihat hal-hal yang terjadi di masyarakat, bagaimana masyarakat menghendaki tetap bisa beraktifitas, agar bisa mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya, bahwa itu di pro kontra dengan kesehatan. Nah ini yang mungkin nanti ke depannya kami sebagai salah satu pelaku pendidikan menunggu arahan dari pemerintah Kota Semarang terkait dengan new normal ini. Walaupun sekarang kami sudah aktif seperti biasanya, civitas akademika terutama dosen dan karyawan, tapi kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, pakai masker, sering cuci tangan, kemudian social and physical distancing juga kami lakukan, disinfektan juga kami lakukan, dan pembatasan kegiatan dengan pengumpulan massa yang tidak banyak. Nah mudah-mudahan ini bisa support di pemerintah Kota Semarang agar penyebaran COVID-19 juga akan terkurangi, terminimalisir, sehingga nantinya kita akan bisa beraktifitas kembali seperti setiap kala. Itu yang perlu kami sampaikan, Bu Itak selaku Wakil Wali Kota Semarang. Semoga apapun yang kita lakukan bersama, itu akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi lingkungan kita, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT dalam beraktifitas, baik itu aktivitas Hablumin Allah maupun aktivitas Hablumin Anas. Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Semarang. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip kepada Profesor Haji Abdullah Klip SH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Muhammad ibni abdillah. La haula wa la kuwata illa billah. Yang saya hormati, Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Ita, peserta jajarannya, yang saya hormati, pengurus yayasan, baik dari unsur pembina, unsur pengurus, unsur pengawas, tidak kelihatannya. Bapak Rektor, yang saya hormati, beserta para Wakil Rektor, kemudian Bapak-Bapak Ibu Ikan yang hadir, apa yang disampaikan Pak Rektor, itu sudah cukup ya, memberikan warna bahwa USM itu sebagai salah satu perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan yang dinaungi yayasan alumni Universitas Keponegoro juga mengikuti aturan-aturan pemerintah dalam kegiatan proses pelajar mengajar, yaitu tidak liwat tatap muka yang biasanya dilaksanakan, yang sebetulnya itu lebih efektif, karena merupakan uwi terbik, jadi langsung bisa materi ditransfer oleh dosennya, kemudian mahasiswanya menerima diskusi, tanah jawab, dan sebagainya, tapi dalam kondisi COVID-19 ini kita mengikuti aturan pemerintah harus physical dan social distancing, tidak boleh kerumunan, tidak boleh rame-rame, harus jaga jarak, dan sebagainya, maka kuliahnya lewat daring, jadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor, kemudian kegiatan-kegiatan di lab, bahkan wisuda yang harusnya dilaksanakan bulan Maret, itu juga rencananya diundur tanggal 23 Juni, itu juga dengan sistem virtual, jadi cukup beberapa mahasiswa yang berpredikat cum laude itu mewakili supaya menghindari kerumunan dan sebagainya, ini juga salah satu cara untuk menghindari supaya COVID-19 ini segera cerna tidak meluas, apalagi dalam new normal ini, bahwa semua sudah mulai ancang-ancang untuk mengadakan sedikit kelonggaran, di USM ini kelonggarannya yaitu haplum minallah tadi, yaitu sholat jumat yang sudah dua bulan kalau tidak salah itu tidak dilaksanakan berjamaah di masjid, mulai minggu yang lalu kita dalam rangkanya normal ini mencoba tetapi dengan tetap jaga jarak baik ke samping ke depan dan sebagainya dan pesertanya cukup banyak meskipun hanya khusus untuk keluarga USM sendiri tidak diumumkan secara umum ini sebetulnya menghindari kemadaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan ya memang hukumnya tetap sah kalau dulu diganti di rumah tidak di masjid bukan merubah keyakinan tapi hanya perubahan tempatnya saja tapi ibadahnya tetap digantikan di rumah dengan rohsah sholat buhur kemudian juga kegiatan kegiatan yang bersifat kerumunan dan sebagainya ya itu juga sudah mulai di perunggarkan dalam arti tadi Pak Rektor mengatakan pegawai yang dulu di gilir berapa hari masuk berapa hari bekerja itu sekarang sudah mulai agak di pelonggarkan tetapi tetap menjaga protokol kesehatan tetap memakai masker tetap di setiap sudut ruang di USM ini diberi hand sanitizer ya cuci tangan dengan sabun air mengalir dan sebagainya itu untuk menuju dan menjaga menularnya COVID-19 semoga saya berdoa dalam kesempatan ini ya bahwa COVID-19 ini yang merupakan sebetulnya ya bisa cobaan bisa ujian bisa peringatan dan juga di sisi lain ada hikmahnya bagi peringatan Allah kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan untuk selalu fikrullah ya selalu mengingat kepada sang pencipta mungkin manusia sudah banyak yang lupa ya itu semacam peringatan ya haramul ya haramul ya haramukum mamfis sama ya hendaknya kamu mengasihani berkasih sayang terhadap siapa yang ada di bumi semoga Allah yang di atas di langit sama itu akan menghasilani kita semua kami berharap kami mohon sekaligus atas nama warga besar Universitas Semarang semoga pemerintah kota Semarang itu bisa menangani ya dengan strategi-strategi yang sudah dijalankan selama ini tadi ada PKM ya kemudian kalau provinsi ada Jogo Tonggo kemudian pusat ada PSBB ya ada yang PSBB-nya transisi pemerintah itu new normal mudah-mudahan sesudah itu dengan rindu Allah subhanahu wa ta'ala COVID-19 ini bisa ditemukan vaksinnya dan sekaligus serna dari bumi Semarang bumi Jawa Tengah bumi Indonesia dan bumi seluruh dunia demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Allah selalu memberkai kita dan selalu membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita semua menuju sirotol mustaqim Allah taufik wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih bismillah bismillahirrahmanirrahmanirrahim undip kemudian kemudian suhar soyo selaku anggota pembina yayasan alumni undip bapak edi joko pramono sekretaris bidang eksekutif yayasan alumni undip dan bapak rektor pak andi krida susila beserta wakil rektor yang hadir kemudian para dekan direktur pasca sarjana para ketua unit biro dan lembaga serta para hadirin atau peserta zoom meeting ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pertama-tama mohon izin pak prof abdullah beserta pak rektor pak wali kota tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang bersamaan karena sekarang ini semua melakukan kegiatan dengan zoom meeting sehingga yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada saya tadi sudah disebutkan dari pak rektor maupun dari prof abdullah ketip bahwa pada hari ini adalah menyampaikan apa sih yang menjadi kaedah-kaedah atau syarat-syarat yang new normal ini izinkan kami menyampaikan paparan dari bapak wali kota bahwa new normal ini adalah merupakan mitigasi dan kesiapan semua pihak untuk seoptimal mungkin dapat beradaptasi pada situasi pandemi covid-19 dengan menerapkan perubahan pola hidup bapak ibu ketahui bahwa new normal ini di beberapa wilayah ini berbeda-beda istilahnya gitu kalau yang di provinsi jawa barat pak rituan kamil menyampaikan atau menamakan adaptasi kebiasaan baru atau akb kalau provinsi jawa jika jakarta dengan psbp transisi tapi intinya adalah dari new normal ini jangan dilihat dari pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat tetapi bagaimana penerapan disipin protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran covid-19 menjadi sebuah normal yang dilakukan seluruh masyarakat dengan sadar memang new normal ini selalu bapak ibu ketahui pastinya akan berbeda dengan normal-normal sebelum pandemi karena new normal ini pasti akan membuat orang melakukan tahapan-tahapan ini tidak serta-merta seketika seperti yang lalu pasti ada sesuatu tahapan yang orang harus membiasakan dari yang mulai kecil dulu tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan bahwa dengan USM ini sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah disyaratkan oleh pemerintah Bapak Ibu ketahui bahwa Kota Semarang dengan perwal nomor 28 tahun 2020 mulai pertanggal 27 tahun 2020 menerapkan namanya PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimana PKM ini adalah merupakan jalan tengah pada saat awal Bapak Wali Kota akan menerapkan apakah itu PSDB atau Pembatasan Pembatasan ini juga mengundang stakeholder untuk memberikan masukan-masukan karena apapun namanya pembatasan-pembatasan itu akan melibatkan masyarakat kemudian juga akan terdampak utamanya pasti di pendidikan kemudian juga di perekonomian dan sebagainya sehingga sehingga akhirnya pada saat bulan April lalu itu akhirnya dibutuskan tidak PSDB tetapi adalah pembatasan kegiatan masyarakat pembatasan kegiatan masyarakat itu seperti apa yaitu kegiatan yang tetap bisa masyarakat ini melakukan aktivitas sehari-hari tetapi tentunya ada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan karena Pak Walidi juga tidak menginginkan atau tidak kersop bahwa Kota Semarang ini akan mandek aktivitas akan mandek perekonomian akan mandek semua kegiatan-kegiatan yang lain sehingga tetap himbawan pertama adalah masyarakat yang memang tidak mempunyai apa kebutuhan-kebutuhan atau tidak mempunyai aktivitas di luar itu tetap di rumah atau stay at home kemudian kalau yang memang keluar rumah pastinya juga bekerja kemudian toko-toko pasar itu tetap boleh buka tetapi tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan yang harus dipegang kemudian pada saat apa kegiatan-kegiatan yang sekarang mungkin kami perlu sampaikan bahwa PKM yang hari ini kita lakukan atau Bapak-Ibu juga laksanakan ini adalah sudah PKM Jiletiga jadi PKM yang pertama adalah pada tanggal 27 April sampai tanggal 24 Mei jadi pas saat hari pertama Idul Fitri kemudian tahap kedua 25 Mei sampai 7 Juni dan kenapa ada lanjutan tanggal 8 sampai 21 Juni mungkin Bapak-Ibu perlu ketahui bahwa pada saat PKM yang pertama ini pemerintah Kota Semarang sudah bisa melakukan pembatasan ini sudah memberikan hasil yang signifikan yaitu pada saat penerapan awal PKM ini jumlah positif COVID-19 ini masih staffnya ini 142 orang kemudian pada saat terakhir-terakhir akan selesai PKM pada tanggal 24 Mei itu Hamin 5 ini sudah mencapai turun sampai 47 pasien atau orang yang menerita COVID-19 tetapi Kota Semarang ini kan tidak bisa berdiri sendiri Kota Semarang pasti ada terkait dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah pusat kemudian juga keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pertambahan-pertambahan orang yang kena COVID-19 pada tanggal 9 Mei ini Bapak-Ibu Ketawi Menteri Perhubungan atau pemerintah pusat ini kan menerapkan adanya pembukaan moda transportasi kemudian juga adanya sedikit saya sampaikan sedikit kemudahan-kemudahan orang bisa masuk ke wilayah kota satu ke kota lainnya nah ini tentunya berdampak juga dengan adanya penambahan-penambahan kasus sehingga pada saat sebelum selesai PKM yang pertama ternyata sudah mulai menanjak naik lagi pada saat itu Bapak Wali Kota Bisa Bajajaran Forkombinda karena masih pasien atau orang ini yang positif ini naik lagi grafiknya akhirnya disepakati ditetapkan ada perpanjangan PKM tahap kedua yaitu pada tanggal 25 Mei sampai 7 Juni nah pada saat itu sebenarnya dari pemerintah kota Semarang ini sudah berharap dengan adanya PKM Jili 2 ini sudah bersiap-siap untuk menuju new normal sehingga pada saat itu semua dinas semua OPD dan kecamatan ini disiapkan untuk menuju new normal jadi baik dari dinas-dinas yang terkait dengan jasa kemudian juga dinas-dinas teknis dan sebagainya dan pada saat itu juga sudah ada ketentuan-ketentuan dimana menurut Kepala Bapenas ada 3 indikator dimana satu wilayah boleh melaksanakan new normal yaitu angka R0 ini ada di bawah satu kemudian kedua pasien yang dirawat saat ini dan di masa depan harus lebih kecil dari jumlah kapasitas rawat inap rumah sakit dan yang ketiga adalah tes COVID-19 secara masif nah pada tahap PKM yang jilid 2 ini Bapak Wali Kota menginstruksikan kepada dinas kesehatan untuk melakukan tes masif secara acak baik di mulai di pasar kemudian mal, bandara dan sebagainya bagi pejabat PNS kemudian dokter seluruh dokter di Kota Semarang juga melakukan tes swab masal kemudian pada saat pada saat tahap kedua ini kemudian muncullah karena adanya tes masif ini banyak positif pasien yang ada sehingga pada bulan tahap-tahap sebelum dilakukan penyelesaian PKM itu ternyata pasien positif ini semakin naik bukan masalah karena penanganan kami yang mungkin ada yang kurang tetapi karena dengan diketemukannya masyarakat yang terpapar positif ini semakin banyak ini karena masifnya tes swab itu dan kemudian faktor-faktor yang lain adalah dibukanya bandara dibukanya pelabuhan apa pelabuhan semarang dan sebagainya tapi tentunya dengan adanya kenaikan-kenaikan ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat tidak hanya negatifnya saja tetapi juga bisa dilihat positif karena dengan adanya tes itu dan hasilnya kelihatan kita bisa menentukan kluster-kluster baru yang terjadi kluster ini tidak hanya dari pasar tetapi juga dari perbankan dari kluster-kluster yang lainnya juga di BUMN BUMN yang lainnya sehingga mau tidak mau suka tidak suka akhirnya pada tanggal 6 Mei pada saat kemarin Bapak Wali Kota mengadakan rakor dengan 4KOM pindah kembali karena dengan kondisi yang masih banyaknya pasien atau orang yang positif dan R0 ini masih di atas 1 karena kalau R0 untuk menjadi new normal itu disyaratkan oleh pemerintah pusat harus di bawah 1 dan saat ini Kota Semarang masih R0 ini di atas 1 yaitu 1,4 sehingga akhirnya Bapak Wali Kota beserta Forkombinda memutuskan lagi adanya PKM tahap ketiga yaitu mulai tanggal 8 Juni yang lalu sampai dengan 21 Juni yang akan datang sehingga diharapkan dengan PKM ini tentunya masyarakat juga akan semakin memahami dan masyarakat Kota Semarang semakin teredukasi di dalam kondisi 2 minggu ke depan ini tetapi ada hal-hal yang mungkin ini mulai teronton-teronton Bapak Ibu semuanya bahwa di PKM Jiletiga ini sudah ada dimulainya beberapa sektor yang sudah dibuka ini mungkin nanti ada tahapan-tahapan yang akan datang karena tadi sudah sampaikan oleh Pak Rektor bahwa kami pun pemerintah Kota ini juga mengikuti aturan-aturan dari pusat dimana untuk masalah sekolah kemudian tempat hiburan kemudian tempat wisata ini masih belum dibuka karena minggu lalu juga sudah ada pengumuman atau announcement dari gugus tugas COVID-19 pusat Pak Doni Monardo bahwa ada 7 sektor yang sudah bisa dibuka dengan seizin Bapak Presiden yaitu ada sektor perikanan peternakan perkebunan kemudian pertambangan ini yang melikupi sektor-sektor untuk perekonomian untuk agar segera juga bisa bangkit ada pun pada PKM Jiletiga ini yang sudah mulai dibuka di Kota Semarang dan sudah diizinkan adalah sektor tempat ibadah atau rumah ibadah dimana tetap rumah ibadah itu melaporkan kepada pemerintah Kota Semarang untuk menjadi list bahwa tempat ibadah atau rumah ibadah ini sudah menerapkan protokol kesehatan sehingga pada suatu saat kalau nanti ada apa mungkin satu sidak atau mungkin satu kunjungan untuk mengecek rumah ibadah itu dan tidak dilakukan protokol kesehatan ini di dalam perwal PKM ini sudah ada ketentuannya yaitu ada tahap teguran lisan kemudian tertulis dan yang terakhir dengan penutupan tempat itu kemudian yang kedua adalah juga tempat olahraga yang menjadi salah satu contohnya adalah di Trilomba Juang itu pun olahraga juga dibatasi yang tidak dengan kontak fisik sehingga contohnya orang boleh ini bersepeda kemudian lari tetapi pada saat lari maupun sepeda ini tidak memakai masker tetapi pada saat selesai kemudian ketemu dengan teman-teman atau kolega ini tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan yaitu pakai masker kemudian segera setelah olahraga juga cuci tangan membersihkan mensterilkan mungkin tangan kita mungkin badan kita kemudian juga social distancing atau physical distancing ini juga tetap harus dilakukan dan ini pun sama ada nanti pelaporan kepada dinas terkait yaitu dinas olahraga nanti juga akan dilakukan sewaktu-waktu ada kunjungan dari dinas untuk mengecek apakah mereka melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan ini juga sama apabila terjadi pelanggaran ada beberapa tahapan peguran yaitu pertama lisan kemudian tertulis dan yang ketiga adalah penutupan mungkin tadi yang tadi saya ada yang kelupaan Bapak-Ibu sekalian tadi terlewat yaitu untuk rumah ibadah atau tempat ibadah apabila kapasitas di bawah seratus ini yang memberikan apa pernyataan adalah dari Ketua Gugus Tugas Kecamatan tetapi selebihnya apabila di atas seratus harus diketahui oleh Ketua Gugus Tugas Kota Semarang dalam hari ini adalah Bapak Wali Kota kemudian masih tetap dilakukan pembatasan jam-jam buka di tempat sektor-sektor ekonomi maupun di informal yaitu sektor rumah makan kemudian PKL kemudian mall sualayan ini tetap di jam 21 WIB atau jam 9 kemudian kembali lagi tadi sudah sampaikan ke intinya yaitu new normal yaitu penerapan di mana protokol kesehatan menjadi satu disiplin atau menjadi satu habit bagi masyarakat pemerintah kota semarang sedang tetap atau menyusun berbagai protokol yang apabila sudah dilakukan nanti tinggal menunggu mungkin arahan dari pemerintah kota atau pemerintah pemerintah pusat apakah sektor ini sudah boleh dibuka ataukah tidak sehingga ini yang di satu sisi mungkin Bapak Ibu ketahui sudah ada beberapa sektor yang ini sudah mulai melakukan menyusun terkait dengan menuju new normal kemarin kami juga mewakili dari Bapak Wali Kota yang pertama adalah di sektor orang menikah pernikahan ini juga mereka sudah melakukan contoh-contoh bagaimana kalau nanti pernikahan dilakukan setelah new normal mungkin tadi juga perlu saya sampaikan selain yang rumah ibadah sesuai dengan SE Menteri Agama ada satu lagi Bapak Ibu yang bisa dilakukan pada saat PKM ini yaitu pernikahan seperti diketahui kalau pernikahan ini kan tidak bisa ditunda karena memang sudah ada no godino dan sebagainya ini tetap bisa dilakukan tetapi harus melakukan juga social distancing kemudian yang kedua juga maksimal orang yang hadir itu 30 orang tapi ini sudah ada pergerakan sedikit yang sebelumnya 10 orang tetapi dengan SE Menteri Agama yang baru adalah 30 orang kemudian juga untuk kematian yang kalau ada yang meninggal tetapi tidak covid ini bisa yang tak siah sebanyak 30 orang dan tentunya itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya nanti menuju new normal tadi saya juga mengapresiasi Matonuun dari Pak Andi bahwa USM juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan dan tentunya kita juga berharap bagaimana nanti menuju new normal ini dunia pendidikan atau sektor pendidikan ini bisa juga sudah mulai dilakukan kegiatan-kegiatan dan tentunya kami juga berharap nanti sektor pendidikan yang utamanya di USM ini akan melakukan awal dari tahun kuliah baru ini pada bulan September tapi tentunya kami juga tahu bahwa sebelum ini pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum dimulai tahun perkuliahan yang baru mungkin itu saja Prof. Abdullah Ketip Pak Andi Pak Arsoyo dan Pak Edi beserta Bapak Ibu sekalian itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya Matonuun atas semua support dari USM Bapak Ibu semua bagaimana memberikan semangat kepada pemerintah kota dalam menghadapi pandemi ini ini yang tentunya tidak bisa pemerintah kota sendiri berdiri sendiri tetapi ini perlu diberikan atau kami diberikan support dari USM para stakeholder yang lain dan tentunya kita berharap segera selesai pandemi ini karena kami pun juga sudah kepingin ketemu lagi secara fisik dalam arti secara saya kunjungan ke USM atau ketemu di kegiatan-kegiatan dan yang selama ini banyak dilakukan hanya by Zoom Meeting ini itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sekali lagi Matonuun dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini Matonuun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dan bertanya yang saya hormati yang saya hormati Ibu Wali Kota Semarang kami telah menangkap banyak hal yang Ibu sampaikan tetapi ada beberapa yang ingin kami sampaikan yang pertama tentu kebijakan new normal ini tidak bisa dilakukan secara ujuk-ujuk tetapi tetapi ada tahapan-tahapan jangan sampai nanti malah menjadi pandemi berikutnya yang terus berkepanjangan jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa sektor yang secara prioritas dipilih untuk dikembangkan dulu untuk dibuka dulu kemudian sektor-sektor yang lain secara bertahap dilihat dulu tetapi kami ingin sampaikan bahwa sebaiknya di dalam kebijakan new normal ini perlu ada kebijakan yang konsisten konsepen artinya jangan sampai nanti masyarakat itu abai masyarakat itu meremehkan sehingga tidak akan berakhir pandemi ini seperti contoh kalau kita melihat mohon maaf wakil wali kota Kabupaten atau kota Tegal itu kan begitu ada wabah ini dia langsung secara otonomi melakukan lockdown juga di KI Jakarta akan lockdown walaupun tidak diperbolehkan tetapi kenyataannya kota Tegal sekarang kan relatif sedikit dibanding yang kota-kota lain artinya kalau seandainya kota Semarang bisa seperti itu nanti pengawasan juga ketat kemudian masyarakat juga diberikan pemahaman itu pasti juga akan berhasil tetapi kalau melihat seperti ini kontrol mungkin juga belum diperketat mungkin akan selalu ada terkait dengan COVID-19 ini nah artinya kalau memang seperti itu kebijakan yang diterapkan harus ada pengawasan yang benar-benar baik ya minimal dari kita unsur perbuahan tinggi bisa dengan kemahasiswaan tetapi kalau di terutama di pusat-pusat keramaian itu kontrolnya yang kita tidak tidak mengerti begitu Bu Wakil Wali Kota terima kasih baik apakah langsung dijawab Ibu Wakil Wali Kota Monggo di dalam PKM ini kenapa harus berkepanjangan harus ini sampai tahap ketiga karena itu tadi Pak bahwa masyarakat ini banyak yang belum peduli banyak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sehingga suka tidak suka mau tidak mau tadi saya sampaikan diperpanjang lagi bagaimana kontrolnya Pak kami sudah melakukan beberapa tahapan atau beberapa kontrol baik secara masif maupun secara rutin yaitu setiap malam ini tingkat kelurahan kecamatan maupun kota ini dilakukan patroli secara masif jadi ada kerjasama dengan TNI Polri dengan aparat pemerintah di wilayah kelurahan kecamatan maupun kota ini patroli malam jadi memang banyak hal Bapak Ibu sekalian saya mungkin juga mungkin mohon mungkin kalau ada masukan banyak yang bandel meskinya sudah diberi keleluasaan pada saat itu untuk PKM paham pertama ini penutupan dari sektor sektor informal yaitu seperti PKL ini jam 8 malam karena waktu itu juga sedang kuasa pada saat bersamaan PKM pertama tapi juga masih banyak yang bandel Pak gitu tapi di lain pihak kami tidak diperkenankan untuk memberikan punishment yang mungkin berat gitu ya Pak jadi kami hanya memberikan himbauan kemudian pada saat itu kan juga banyak yang pro kontra gitu maunya kok PKL ini atau mungkin sektor informal ini hanya jam 8 karena sualayan ini atau toko sembako ini jam 21 sehingga pada tahap kedua ini dilakukan apa disamakan yaitu pembukaannya atau penutupannya jam 21 malam tapi kenyataannya memang juga masih banyak yang bandel juga Pak kerumunan tidak henti-hentinya pemerintah kota ini melakukan patroli maupun semacam rahasia gitu ya Pak kode-kode secara rahasia tapi masih ada juga yang bandel sehingga ini yang akhirnya kami melakukan tes-tes ini yang masif untuk biar segera tahu ini loh di pasar ini ternyata ada yang banyak positif ini loh yang di pasar sualayan ternyata juga ada yang positif ini adalah bentuk bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa apa masyarakat itu jangan lengah jangan yang dulu mungkin orang bicara yang kena covid ini adalah yang mungkin punya penyakit penyerta tapi kenyataannya sekarang umur 3 bulan 3 bulan pun bayi kemudian umur 3 tahun 4 tahun 5 tahun sampai yang usia produktif ini sangat banyak sekali ini yang kami terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat dan tadi Pak siswanya menyampaikan kenapa Semarang tidak lockdown Bapak Ibu ketahui Semarang ini adalah ibu kota provinsi yang mana semua orang ini menujunya semua ini ke kota Semarang sehingga kalau pada saat itu kami juga sudah meminta masukan Pak Iswoyo kepada semua stakeholder mereka menyampaikan bahwa kita atau kami ini sudah terjun bebas ini kondisinya mungkin perhotelan kemudian juga sektor-sektor yang lainnya karena kalau lockdown ini kan semua sektor ini kan terhenti kecuali sembako sama farmasi perbedaan juga adalah mungkin kabupaten atau kota tergal mohon maaf itu penduduknya sekitar 200 sekian ribu kota Semarang ini 1,7 juta kalau hari siang atau siang seperti ini banyak dari penduduk-penduduk dari wilayah sekitar atau hinterland ini juga bekerja di kota Semarang sehingga kalau siang hari ini ada sekitar 2,5 juta nah ini yang tidak bisa kalau kita mau lockdown ini nanti perekonomian akan semakin turun drastis sekarang pun Pak Pak Iswayo atau mungkin Bapak Ibu Ketawi hotel dibuka saja tidak ada yang nginep karena semua juga orang dari wilayah lain juga tidak ada melakukan perjalanan dan sebagainya sehingga oleh Bapak Wali Kota ini tetap dibuka di dalam kondisi seperti ini tetapi banyak yang juga sektor-sektor ini yang terdampak sehingga mungkin itu yang menjadi apa keputusan dari pemerintah Kota Semarang ini tidak melakukan lockdown tapi mungkin bisa juga Pak kalau memang ini sampai 3 kali masih berhandel Pak Wali mungkin juga sudah memberikan statement bisa-bisa nanti PSBB nah ini yang nanti mungkin dengan dampak-dampak yang nanti selama 2 minggu ini akan direview lagi akan diketahui lagi nantinya apa yang akan menjadi keputusan pemerintah Kota ini adalah tergantung dari kesadaran masyarakat di dalam 2 minggu ini bagaimana bisa melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah dilakukan kadang-kadang juga kita berpikir apa susahnya sih pakai masker masker kurang atau tidak punya kami selalu juga membagi masker banyak juga CSR-CSR juga yang berbagi tetapi kenapa susah gitu kemudian berkerumun kemudian orang yang sudah tidak perlu harus jalan-jalan lagi tapi mungkin kadang-kadang juga agak susah juga Pak karena kadang-kadang ibu-ibu ini kan pengen belanja di pasar dan sebenarnya banyak juga sekarang orang sudah melakukan belanja online tapi kalau ibu-ibu contohnya tidak senang Pak kalau tidak nawar gitu ya ini yang menjadi ini yang harus terus menerus di edukasi dan tahap tahap TKM ketiga atau TKM Jiletiga ini memang sekarang sudah ditambah lagi Pak TNI Polri beserta dinas kesehatan baik dari pemerintah kota ini melakukan edukasi door-to-door kemarin juga dengan Polrestabes dan DKK ini sudah melakukan rakor lagi dimana nanti TNI Polri di jajaran sampai di bawah Babinsa Babinkam TIPMAS ini melakukan sosialisasi bagaimana dampaknya Corona ini karena mungkin kalau untuk beberapa kalangan atau masyarakat ini kan mungkin ada yang tidak familiar dengan IT dengan apa model kita seperti ini sehingga ini memang perlu door-to-door untuk memberikan pemahaman kembali ngatakan Pak Isngoyo yang bisa kami sampaikan Matonun terima kasih Bu Wakil Wali Kota untuk berikutnya tadi dari Fakultas Teknik monggo dipersilahkan untuk bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia ini ada pencerahan yang lebih baik dari wakil wali kota, masalah dengan penerapan gunungan utama untuk kota masing-masing, walaupun tadi wakil wali kota lepaskan bahwa untuk bulan ini ada penambahan PKM CD33, kenapa? Kalau kita lihat memang ternyata tren di jadinya Kota Semarang, tapi di sebelum Indonesia yang terpapar positif itu malah meningkat, tapi di lain pihak ternyata sektor ekonomi sebagian juga harus dibuka. Beberapa hal yang lalu, terutama di Kota Semarang ada satu kasus, ada salah satu mall, karena saat semua itu kalahannya terpapar COVID dan akhirnya ada beberapa malu setan yang bisa menjadikan malu yang sementara. Dan yang kita adakan ini tidak terjadi di dunia pendidikan, terutama di kampus-kampus, termasuk di kampus di Kota Semarang. Yang saya tanyakan, kalau seumpama ini terjadi, semoga saja tidak terjadi, Bu. Seumpama terjadi di salah satu kampus, ada karyawan yang terhapar positif, apakah juga kebijakan pendidikan itu diperlakukan juga untuk kampus tersebut. Nah, itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dari Fakultas Teknik Universitas Semarang. Monggo kepada Ibu Wakil Wali Kota. Kalau seumpama terjadi di kampus, staff atau karyawan di Universitas Semarang sudah ada yang terpapar COVID, bagaimana pemerintah menanggulanginya? Terima kasih. Ya, Pak. Matonuun, Pak. Jadi, memang kan sektor pendidikan ini sesuai dengan arahan atau informasi dari Pak Doni Monardo pada tanggal 10 Juni, bahwa sudah ditegaskan bahwa sektor pendidikan adalah yang paling terakhir mendapatkan izin peroperasi untuk masa tatanan normal baru. Pertimbangannya adalah sektor pendidikan berisiko paling tinggi dibanding sektor yang lain. Karena mungkin kalau pendidikan ini apalagi satu universitas ini kan banyak perdatangan dari wilayah-wilayah di luar Kota Semarang gitu. Karena mungkin bahkan luar Jawa dan sebagainya. Dengan sistem pemerintahan yang berjenjang, pandangan gugus tugas Kota Semarang akan mengacu dengan gugus tugas pusat. Namun karena Kota Semarang ini memakai atau menggunakan PKM, bukan PSBB, selama itu sesuai dengan koridor PKM bisa dijalankan kegiatan yang mendesak. Tadi ini adalah policy dari Pak Wali. Jadi menerapkan mungkin bisa cuma 30 orang gitu. Tetapi kan harapannya sih kami ingin USM ini tetap menerapkan dengan memakai kemajuan teknologi. Nah tentunya apakah itu ditutup atau tidak pasti akan dilihat dulu Pak. Karena kan kalau sektor pendidikan ini kan belum dibuka secara umum gitu. Tetapi kan hanya mungkin dari tenaga pendidiknya yang ada aktivitas di universitasnya. Nanti kalau pun akan terjadi seperti itu pasti protokol kesehatan yang akan ditentukan dulu. Apakah nanti disemprot, kemudian disitu akan dilihat juga Pak. Apakah itu hanya kegiatan dari tenaga pengajarnya saja. Tapi kalau pun nanti, mohon maaf ini Pak mohon maaf. Kalau memang ada satu perguruan tinggi yang mungkin sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu tentunya harus seizin atau sepengetahuan dari pemerintah kota Semarang. Karena memang kemarin juga ada satu mungkin pendidikan, bukan pendidikan ya, bukan universitas. Tapi salah satu lembaga yang minta izin kepada Bapak Wali Kota pada saat itu juga disampaikan untuk tidak dilakukan dulu kegiatan yang seperti mengumpulkan atau berkerumun banyak orang. Tetapi kalau hanya sebatas 30 orang, kemudian menerapkan betul-betul protokol kesehatan, ini nanti juga akan dilakukan aturan-aturan yang berlaku. Tapi mungkin Pak karena ini di dalam PKM untuk jilid 3 ini sektor pendidikan belum ada, jadi juga mohon maaf belum bisa dilakukan pelaksanaan kegiatan ajar-mengajar. Tapi mungkin kalau seperti kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan perkantoran masih diizinkan. Ngaten Pak. Terima kasih Ibu Wakil Wali Kota. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Wakil Rektor 3 USM, Bapak Supari. Amin bersilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wajahita, Wawali Kota Semarang. Mungkin lebih tepatnya bukan pertanyaan tetapi sekedar pemikiran ya Ibu Wawali. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Ibu kita bahwa kita tidak menginginkan kondisi ini terjadi. Namun sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, USM juga selama ini taat seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor sama Bapak Ketua Pengurus Jayasan Prof. Klip tadi. Nah, untuk itu tadi Ibu Wawali sudah menyampaikan ada beberapa sektor juga yang sedang proses menyusun protokol kesehatan. Nah, dalam hal ini Ibu perlu saya sampaikan di sini karena kebetulan saya di bidang kemahasiswaan, di USM itu ada tercatat sekitar 20.000 mahasiswa, dosen karyawan kira-kira 500an lebih sedikit. Jadi kami juga menekan, mengakomodasi, mengkomunikasikan apa-apa polisi pemerintah kepada mereka karena yang kami rasakan itu mahasiswa itu sangat pengen aktif segera beraktifitas dan diizinkan kembali. Nah, kami juga menahan-nahan. Nah, untuk itu kami punya pendapat, Ibu Wita, mohon nanti mungkin ada seperti semacam secara psikologis itu ada semacam waktu. Perkiraan kira-kira protokol kesehatan untuk perguruan tinggi itu kira-kira bisanya kapan. Ya, ini tentu berdasarkan barangkali asumsi-asumsi atau prediksi-prediksi yang secara psikologis sehingga kami itu ke adik-adik mahasiswa juga menyampaikannya tidak serta-merta terkesan mendadak sehingga itu akan mengagetkan mental mereka juga. Nah, mohon ini mungkin perlu komunikasi yang lebih intens dengan perguruan tinggi barangkali apakah itu perwakilan atau lewat aptisi barangkali Pak Rektor atau dos bundi supaya informasinya itu mengalir seolah-olah tidak ada untuk mengurangi hentakan-hentakan psikologis di masyarakat khususnya di adik-adik mahasiswa di USM. Itu saran pendapat saya yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Ita. Saya membaca, mengikuti berita beberapa waktu yang lalu, itu di tempat yang lain, ini memang di luar pulau ya, terjadi semacam distrust di masyarakat tentang akurasi peralatan yang digunakan untuk tes, rapid test atau PCR atau apapun itu ya. Oke, artinya ada distrust di sana yang itu menyebar dan sehingga melawan pada petugas-petugas pemerintah. Saya prihatin dengan kondisi itu dan saya berdoa tidak akan terjadi di Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Untuk itu mohon, mungkin juga perlu dikomunikasikan bagaimana kalibrasi peralatan ini setelah dipakai sekian lama. Ke masyarakat supaya trust di masyarakat itu tetap terjaga. Saya kira dua poin itu, Bu Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wakil Rektor Tiga. Mohon nggak, Bu Wakil Wali Kota untuk menjawab. Ya, siap Pak Matonuun. Jadi yang pertama, tadi mungkin sudah saya sampaikan pada saat tadi mungkin saya ke jawaban yang pertama adalah, kami nanti tetap mengikuti aturan-aturan dari pusat, utamanya sektor, apa saja sektor yang bisa dibuka. Mungkin kami akan menyampaikan bahwa untuk yang sektor pertama, karena kami, yang pertama kenapa tempat ibadah, kenapa tempat olahraga, karena ini memang sudah dibuka oleh pemerintah pusat untuk dilakukan aktivitas yang berjalan, yaitu yang pertama dari surat edaran Menteri Agama terkait rumah ibadah. Itu pun tetap harus melaporkan atau tetap harus menyampaikan informasi kepada pemerintah Kota Semarang. Sehingga ini yang bisa kami adopt untuk masuk ke dalam PKM. Kemudian yang kedua adalah sektor-sektor yang lain, yaitu yang di Pak Doni Monadu menyampaikan, ada tujuh sektor yang ini nanti yang bisa dibuka, yaitu sektor tadi yang mungkin menyangkut hak hidup orang banyak, yaitu dari pertanian, perikanan, pertambangan, sektor-sektor yang menyangkut dengan pertanian dan pertambangan. Kemudian untuk yang sektor yang pendidikan, mungkin nanti kami juga akan mohon izin Pak Wakil Rektor, nanti akan kami komunikasikan dengan pusat bagaimana sih tahapan-tahapan untuk yang sektor pendidikan. Nanti kami mungkin segera bisa koordinasi dengan dari USA, mungkin kami juga akan bisa menginformasikan tahapan-tahapan itu. Kami juga menyadari Pak, kami juga ikut-ikut, apa ya, ikut, dan arti bagaimana sih sektor ini enggak jalan-jalan gitu. Karena banyak juga orang tua yang sebenarnya ingin anaknya ini masuk. Tetapi dengan kondisi seperti ini, banyak juga orang tua juga berharap jangan dulu dibuka gitu. Karena juga akan ketakutan adanya nanti kepapat di satu tempat di mana dia sekolah gitu. Nanti kami mohon izin Pak, kami akan coba komunikasi dengan pusat. Siapa tahu nanti ada informasi yang dalam waktu dekat ini bisa memberikan titik terang bagi dunia pendidikan, khususnya kemahasiswaan, kami juga menyadari kalau mahasiswa ini kan lebih bisa mengontrol diri dibanding mungkin dengan sekolah-sekolah baik yang TK, SD, atau mungkin yang sampai SMP. Makanya ini sekarang kemarin terus terang Pak dalam tataran new normal ini pun di kota Semarang juga sudah mencoba untuk nanti sekolah ini juga bagaimana penerapannya. Jadi kemarin juga sempat Pak Wali menyampaikan atau memberikan arahan untuk kalau SD, mungkin yang masuk kelas 6 dulu, yang SMP, kemudian kalau bisa satu hari itu digilir dan sebagainya. Nah ini kami mohon izin Pak, nanti saya coba komunikasi, mohon izin untuk komunikasi dengan gugus tugas pusat sehingga Bapak Ibu juga bisa person nanti tahapan-tahapan mana dan kami juga akan support penuh bagaimana dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi ini juga bisa segera beraktivitas. Kemudian yang kedua mengenai keakuratan data, memang Pak kalau dari tes yang mengenai namanya rapid itu memang tidak selalu valid hasilnya atau akurat gitu. Kadang ada yang disampaikan, karena di situ kan hanya reaktif atau tidak gitu. Nah reaktif ini bisa saja bukan dari virus corona, bisa dari orang kena DB, kemudian flu biasa, atau orang, konon katanya ini masuk angin pun bisa reaktif gitu. Ini yang tidak akurat sehingga Bapak Wali Kota pada saat 3 minggu terakhir atau 4 minggu terakhir ini sudah melakukan tes swab. Tapi memang kalau swab ini juga tidak bisa segera hasilnya ada. Nah ini yang ada juga jeda waktu yang bisa berakibat orang ini miskomunikasi. Mungkin seperti di luar, di luar, apa, wilayah luar Jawa. Ini juga ada mungkin dia pada saat tes ini reaktif, tes rapid, tapi pada saat di swab, kemudian mohon maaf ini orang yang meninggal, ternyata positif. Nah ini yang bisa menjadi, apa, orang ini jadi ribut gitu semua. Tapi kan sebenarnya kalau SOP dari gugus tugas ini orang yang masuk di dalam PDP itu belum-belum selesai, ini sudah dilakukan, apa, dilakukan, apa, dilakukan untuk tes belum hasilnya ada, itu tetap diperlakukan COVID. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah sih kalau di Semarang kami sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi, pemahaman-pemahaman, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak, dan jangan sampai terjadilah Pak, tidak terjadi adanya miskomunikasi seperti itu. Itu lebih karena edukasi yang pertama Pak, kemudian yang kedua miskomunikasi. Ingatkan Pak. Terima kasih kepada Ibu Wakil Wali Kota Semarang. Mohon maaf untuk seluruh peserta diskusi pada siang hari ini, karena keterbatasan waktu, maka pertanyaan kami cukupkan sekian. Mungkin pertanyaan bisa nanti diarahkan ke sosial media Pemkot Semarang mungkin, atau lewat mana saja ya, Bu, selain sosial media. WA ke saya juga bisa, Pak. Langsung WA ke Ibu Ita juga. Monggo kalau mau dicatut, Pak, nomor saya 081-1252-117. Oke, untuk pertanyaan selain di sosial media, ke sosial media Pemkot Semarang juga bisa langsung WA ke Ibu Wakil Wali Kota di nomor 081-252-117. Oh, maaf, 081-1252. Satunya dua kali, Pak. Oh, oke. 081-1252-117. Maka Tenggu? Ya. Ya, siapa? Maka Tengguan. Sami-sami, Ibu. Demikianlah. Hasil diskusi persiapan new normal kita pada siang hari ini, ada beberapa penekanan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah keadaan new normal ini adalah keadaan pasca pandemi, tetapi masyarakat sudah boleh berkegiatan, tetapi harus menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah pencegahan virus corona. Dan pemerintah juga sudah melakukan banyak sekali tahapan, banyak sekali pencegahan untuk mencegah virus corona, dan sementara ini yang dibuka hanya beberapa sektor terlebih dahulu, seperti tempat ibadah, tempat olahraga, tetapi tetap ada jam pembatasan. Begitu, Bapak, Ibu, Saudara, hasil dari diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih, Ibu Wakil Lulali Kota, dan demikianlah seluruh rangkaian acara diskusi persiapan new normal di institusi pendidikan. Semoga dengan kondisi new normal ini, institusi pendidikan di Semarang pada khususnya akan semakin maju, dan kehidupan masyarakat Semarang akan semakin hebat. Kita teriakan Yel-Yel, Semarang, Hebat! USM, Jaya! Kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.